Halo Sobat Waida, selamat datang dan jumpa kembali di channel Waida. Pada video kali ini, saya kembali membahas aplikasi cari jodoh sekitar populer yang sudah didownload 50 juta kali di Playstore. Sebelum lanjut, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Agar kalian tidak ketinggalan update video-video terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja kita ke aplikasinya. Aplikasi cari jodoh sekitar terpopuler yang paling banyak didownload oleh para kaum jumlah hampir 50 juta kali di Playstore adalah aplikasi say hi teman-teman. Ini aplikasinya. Kalian tinggal masuk saja ke Playstore. Kemudian ketikan saja kata kuncinya say hi seperti ini tulisannya ya. Nah, aplikasi ini sudah didownload 50 juta kali. Kemudian memiliki rating bintang ulasan 4,3. Jadi lumayan bagus. Nah, silakan kalian download dan kalian install. Ini kita buka aplikasinya ya. Kalian bisa daftar teman-teman menggunakan akun email Google kalian. Nanti kalau sudah daftar, tampilannya itu seperti ini. Kalian bisa atur terlebih dahulu dengan cara mengklik tombol sudut kanan paling atas ya tombol ini. Kemudian kalian klik. Nah, di sini kalian bisa memilih jenis kelamin. Kemudian jarak ya dan yang lainnya. Setelah itu kalian bisa pilih cari. Nanti yang muncul di branda ini adalah orang-orang yang sudah kalian setting tadi. Nah, untuk mulai mengobrolnya, kalian bisa langsung aja pilih ya teman-teman di sini, di branda sini. Orang-orang yang ingin kalian ajak ngobrol. Bahkan di sini, tertera juga jaraknya teman-teman ya. Kalian bisa lihat. Jaraknya semakin dekat berarti itu adalah orang-orang yang berada di sekitaran tempat tinggal kalian. Nah, untuk mulai chattingannya, kalian bisa pilih salah satu. Sebagai contoh, misalkan saya pilih yang ini, yang paling atas ya. Kita klik aja foto profilnya seperti ini. Nah, kemudian kalian di sini bisa lihat di sini ada mulai obrolan. Kalian klik aja mulai obrolan. Kemudian kalian bisa langsung kirim pesan. Namun di sini teman-teman, ini kirim pesannya berbayar ya. Kalau dulu ini bisa gratisan ya teman-teman, tapi sekarang kita harus pop up ya. Bisa pun gratisan, tapi terbatas. Nah, seperti ini misalkan ya. Saya bisa mengirim gratisan. Namun, tidak sepuasnya. Ini terbatas teman-teman. Karena saya tadi menggunakan akun email baru. Nah, di sini ada banyak. Kalian bisa pilih lagi. Kemudian kalian tinggal klik aja foto profil. Langsung saja klik mulai obrolan. Kemudian langsung kirim pesan. Nah, ini terkirim ya teman-teman. Sudah dua pesan gratis. Kemudian selanjutnya di sini di tengahnya ada menu jelajahi. Nah, ini di sini ada beberapa menu ya. Yang bisa kalian lihat sendiri. Di sini ada juga obrolan video aca. Yang bisa kalian coba sendiri. Nah, kemudian di sini juga ada menu kontak. Kemudian ada menu profil. Nah, untuk chatting sepuasnya, kalian bisa upgrade ke fitur PIP teman-teman. Tentunya ini berbayar ya. Untuk cari judo, kalian bisa balik lagi ke menu temukan. Kemudian kalian bisa cari-cari lagi orang yang ingin kalian ajak ngobrol. Kalian tinggal klik aja foto profilnya seperti ini. Kemudian kalian bisa lihat fotonya. Geser ke kanan. Atau ke kiri ya. Nah, kemudian langsung kalian klik mulai obrolan. Kemudian tinggal kalian kirim pesan saja. Nah, gratisannya hanya dua teman-teman. Yang saya kirim pesan ketiga ini langsung meminta coin. Jadi di sini jelas memakai coin alias berbayar teman-teman. Namun di sini ada gratisannya juga. Kalian harus mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, ini gagal terkirim ya. Karena sudah habis masa gratisnya hanya dua kali kirim. Oke, teman-teman. Jadi itulah aplikasi cari judo sekitar terpopuler ya. Yang paling banyak di download di Playstore. Hampir 50 juta kali ya, teman-teman. Oke, semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.